Intro Untuk Bapak sendiri, Pak Gua Anggaran 2 M500 ini Menurut Bapak ini masih kurang dengan program dari Dinas Catatan Sipil sendiri Apakah anggaran ini masih kurang atau memang sudah cukup? Kalau untuk saya dana utsus cukup Tapi kalau untuk pelayanan harusnya daun Dau yang dikasih, bukan dana utsus Kalau dana utsus kita terbatas, kita punya pergerakannya Kalau daun ini kan kita bisa menggunakan untuk semua Bukan hanya orang asli Papua, tetapi semua penduduk Indonesia Yang ada di Kabupaten Jaipura Karena kita pelayanannya bukan hanya orang asli Papua Tapi semua itu yang tadi saya katakan Semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan admin du Dan seluruh orang Indonesia yang ada di Kabupaten Jaipura Menjadi warga Kabupaten Jaipura Ini dia mempunyai hak yang sama dengan orang lain Nah bisa dibayangkan kalau misalnya Sekarang dia ke bank, dia kemana-mana Kemudian dia punya administrasi kependudukannya tidak lengkap Itu bermasalah juga Nah untuk anak-anak sekolah kan Ibu Ines punya anak ada tuh Mau masuk SD Masuk TK, diminta akte kelahiran Nah kalau misalnya akte kelahirannya tidak dibuat Bagaimana tuh Nah terkendala kan Masih terkendala Tadi Bapak sempat sampaikan bahwa Bapak yang tahun-tahun sebelumnya kerjasama dengan RSUD untuk akte lahir Sekarang sudah ada puskesmas nih yang sudah bisa kerjasama Ini kerjasamanya seperti apa? Nah jadi Lebih perjelas lagi Kita itu dengan apa namanya Dengan rumah sakit itu Kita mau membuat supaya Ini kan kita punya moto supaya masyarakat itu bahagia kan Masyarakat bahagia itu berarti administrasi kependudukannya harus terpenuhi Nah kalau orang tua itu dia misalnya ibu dia melahirkan Kemudian nanti kemudian berapa Itu nanti dia akan lupa untuk mengurus anak punya akte kelahiran Nah terkendalanya nanti dia mau masuk sekolah apa segala macam itu baru dia datang urus Orang bilang itu susah Itu ya Lita yang selama ini ditemui ya Pak Nah kita mencoba untuk dia pulang itu bisa membawa dokumen Langsung membawa Akte kelahiran, kartu keluarga, itu kita buat Untuk menerbitkan akta lahir Itu butuh berapa lama? Apakah saat anak ibu ini sudah melahirkan Anaknya sampai mungkin 60 hari atau sampai kapan? Sebenarnya ketentuan itu, itu dulu ketentuan Tapi sebaiknya setelah dia melahirkan Anak ibu langsung diurus akte kelahirannya Begitu Secepat, semakin cepat kan semakin baik Nah cuma nanti kendalanya di sana itu ibu Ines Kadang-kadang nama itu yang menjadi masalah Ya, waktu melahirkan Ya, kadang-kadang orang tua bilang Tunggu dia pun tete kasih nama dulu Ya, dia pun nenek kasih nama dulu Nah, itu yang menjawab masalah di situ Itu yang menghambat Kadang-kadang pulang nama belum ada Kan tete bisa cerita kalau namanya belum ada Apakah ini sudah pernah disosialisasikan Ya Kepada masyarakat Supaya jauh-jauh hari itu sudah disiapkan nama Supaya saat ibu ini nanti pulang Sudah dibawa tuh akta lahir Kita setiap kali ke kampung-kampung Kayak ini kita selalu bilang Untuk masyarakat Sosialisasikan untuk masyarakat Untuk diingatkan lagi Sehingga Ya, tapi Kadang-kadang adat Adat ini juga Kadang-kadang bukan Ini ya Bukan saya salahkan adat Tidak Tapi Kadang-kadang ini juga menjadi Bermicu Lalu kemudian Kadang-kadang orang tidak membuat akte kelahiran Karena mungkin Dia menganggap bahwa Wah Ini lahir Bapaknya enggak ada Gitu Ya kan Istri Ya Banyak kecelakaan-kecelakaan Tapi sebenarnya Walaupun Dia punya bapak Biologisnya Ya pasti adalah Tau kan Mungkin tidak ada Kan Kalau dia ada Bagaimana tuh Pasti ada Tetapi Mungkin Malu Atau apa Gitu Tapi Anak itu punya hak Untuk mendapatkan akte kelahiran Jadi kalau kita Bitar akte kelahiran ini Kalau yang bagus itu Dia lahir Dengan Ibu sudah Bapak Ibunya sudah sah Nika Nika gereja Kemudian dicatatkan Di pencatatan Satu menit terakhir Pak Harapan Bapak Untuk Bisa Menggunakan Anggaran Atau Pagu Anggaran 2,5 Ratus Juta Ini Sampai bulan Desember Harapan Bapak Bagaimana Supaya Semua planning ini Bisa terlaksana Ya harapan saya Bahwa Semua bisa berjalan Dengan baik Kalau semua berjalan Dengan baik Kan Pasti Selesai lah Ya punya Anggaran ini Pasti selesai Karena Kemarin kita Terlambat 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 Nah sekarang Sudah jalan Kita menunggu Saja nanti Secara Administrasi Saya bilang Secara Administrasi Tapi sebetulnya Kalau Dibuat Administrasi Ini Sudah jalan Semua Baik Terima kasih Untuk kesediaan Waktunya Pak Kita sudah Bincang Bincang Sedikit Terkait Dengan Penerimaan Anggaran Otsus Yang diterima Oleh Dinas Yang di Pegang Oleh Bapak sendiri Semoga saja Dengan Hadirnya Atau diterimanya Anggaran ini Pelayanan Bisa terbantu Dan dapat Diselesaikan dengan baik Sesuai dengan Planning dari Dinas Bapak sendiri Baik Masyarakat Kebupaten Jayapura Nantikan Kaos Kabar Otsus Selanjutnya Dengan Pembahasan Pembahasan Terkait dengan Anggaran Otsus Yang sudah Diterima Oleh Dinas Dinas Yang ada Di Kabupaten Jayapura Di edisi Berikut Ini Campur Tugas Mohon undur diri Selamat Siang Nantikan Tugas 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 Terima kasih.